Rp5.000 tuh udah dua sisi plus rautan Bagus ya! Rp19.000, Rp18.000 Bah! Mayday, mayday! Pose 1, pose 2, pose 3 Kali ini aku mau makeupan yang finishnya kayak gini nih ya Gak nyangka aku tuh Karena ini tuh pake produk-produk yang murah meriah Dan baru banget aku beli Jadi ini kayak sekalian first impression reviewku Sambil aplikasiin produknya Sambil bikin tutorial makeup yang Aku gak nyangka finishnya bakalan bagus banget kayak gini Oke kayaknya gak perlu panjang lebar lagi Kita langsung ke tutorialnya aja kali ya Hai, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku Riri Prost Di sepanjang video kayaknya lightingnya bakalan naik turun Karena aku cuma ngandelin natural lighting doang Alias jendela gede di depan mukaku ya Jadi kalo misalnya lightingnya naik turun tiba-tiba harap maklum Mostly produk-produknya itu under 20 ribuan Kebanyakan ya Aku gak tau bakalan bagus apa Kurse Yaudah kita langsung mainan makeupan aja Let's go Kita mulai dari ngebingkai alisku dulu kali ya Ini aku pake pinsil alisnya Implora Ini yang raut tuh Warna item Dan ini harganya 5 ribu 5 ribu tuh udah dua sisi plus rautan ya Terus sisi satunya itu sikatnya Bisa dibengkokin Nah Kita bingkai dulu alisnya sebelum lanjut ke cream product Karena takutnya nanti gak keluar gitu Aku cobain dulu kali ya pinsil alisnya se-intense apa Aku takutnya ngeblok gitu warnanya Oh Ternyata gak yang item banget banget gitu Kayaknya aku bakalan mulai dari belakang dulu Oh pigmentasinya lumayan juga Jadi harus hati-hati sih nih Ini tuh waktu itu ada yang request Kak coba deh pake pinsil alisnya Implora Yang murah meriah Yang 5 ribuan Yang ada rautannya Bagus loh gitu Katanya begitu Jadi aku cobain aja Tapi ya lumayan sih ini Biar gak terlalu ngeblok nantinya Mumpung pinsil alisnya juga masih tajam sebelum diraut gitu Jadi aku bentuk alisnya dulu Karena jujur kalo raut Tuh aku takutnya suka bikin pinsilnya patah Jadi better mendingan di bingkai dulu Tapi asli mesti hati-hati Karena yang aku bilang tadi Takutnya ngeblok hitam-hitam gitu Jadi pakenya tuh bener-bener kayak ngarsir Bagus banget Coba kita raut dulu ya Pinsilnya Tuh Yeayy Tapi kok nempel nih loh Yang bikin males kalo rautan Kadang si pinsil alisnya itu kan Teksturnya kan creamy gitu ya Suka nempel dan bikin Rautannya tuh jadi tumpul Berikutnya aku bakalan lanjut Pake foundationnya OMG Shade 41W Aduh kayaknya aku salah pilih Shade deh Seharusnya mungkin aku 32N kali ya 32N terlihat lebih agak gelap Ketimbang yang 41W Medium sand Kayaknya aku selalu beli sih Tapi gak tau ya Warnanya bakalan match apa enggak Pilihan shadesnya ada 5 Ini ada SPFnya 20 PA-nya double plus Di TikTok sih pada bilang ini bagus Terus aku bakalan ngeblendnya Pake sponge-nya Glamflix Ini harganya Rp18.000 Oh my gosh Tapi ini bagus sih tuh Dua sisi Cuma ini kenapa hitam gitu ya Padahal belum dipake Ini aku basahin dulu Aku cuci dulu bentar Udah aku cuci nih sponge-nya Bukan tipe yang Ampok banget Tapi juga bukan yang Keras banget gitu Teksturnya gimana tuh Teksturnya Kayak gel sih Kita pake tipis-tipis aja Kayaknya ada hint orange Nya gak sih? Spongenya Kayaknya gak terlalu nyerep produk banyak Tapi kok kayak gak pake apa-apa Coba ya kalo misalnya Pake jari yang sebelah sini Gimana? Oh emang kayak My skin bad better gitu Ternyata pas di blend Kayak hilang Ini tipe yang ringan banget sih Di kulit Kukira produknya kayak keserap gitu Apa gimana sih? Ke sponge-nya Tapi ternyata emang kayak Ringan banget Sumpah Ternyata warnanya masuk di kulitku Karena patokanku Aku tuh pake cushion-nya si Wardah itu Shadenya tuh kan 42M Terus aku mikir 41W Mungkin mepet-mepet 42N kali ya Aku mikirnya gitu kan Ini very lightweight Ringan banget Teksturnya Saking ringannya Aku ngerasa kayak Gak pake apa-apa Tipis banget gitu Terus aku ngerasa Ini ada oksidasinya Oksidasinya menuju ke abu-abu Kalo misalnya kalian enggak Jadi kayak pake bedak gitu loh Berikutnya Ini aku beli Bedaknya Wardah Tuh Ini yang reveal-nya Wardah Lightening Powder Foundation Light Feel Shade 02 Golden Base Namanya sih Golden Base Tapi warnanya Pink dia pink Pake gak nih? Pake Aduh-aduh-aduh Makin pink deh nih Yaudah lah ya Aku gak tau Tapi ini tuh pink banget ya Kayaknya perlu kita akalin deh Tuh abu-abu gitu kan Ada oksidasinya nih foundationnya Ntar aku cek dulu Ini flashback Dan white cast Apa Emang abu-abu aja Uh tapi bagus sih Di foto Berarti emang dia Turun dan warnanya Jadi abu-abu gitu Ada hint pinknya kayaknya Medium to full coverage Aku gak setuju Ini foundationnya Light to medium Gak dapet fullnya Seriusan Finishingnya met aku setuju tapi Oil controlnya bagus Aku kurang tau Karena kulitku kering Kalo abu-abu kayak gini Yang perlu kalian siapkan Adalah bronzer Kalian harus punya bronzer Merak apapun Yang penting warnanya itu Kayak Satu shade di bawah Warna kulit asli kita gitu loh Nih Ya Ini aku pake Peanut butter cookie Warm it up Bronzernya Lux crime Pake kuas bedak aja Yang tadi Taroknya di Angka 3 Di atas sini Bawa ke sini Bawa lagi ke dagu Biasanya ngakalinnya gitu sih Jadi kayak di reverse Kita pake bronzer Semuka ya Mau tidak mau Pakein sekalian ke kelopak mata Biar ada Jadi kayak pengganti bedak gitu sih Warna kulit mukanya tuh Lebih berdimensi gitu Even though Ini abu-abu Nih kalo misalnya kalian ngeliat di Layar ya Setidaknya udah gak seabu-abu yang tadi Setuju gak? Berikutnya Aku juga beli Ini foundationnya Mars Willow Yang everywhere Ini yang pretty me eye palette Tuh warna-warnanya bagus banget kan Tuh Mari kita Mainkan dari Warna yang ini dulu Yang ini kayaknya bagus ya Kalo di Kamera tuh Jadi kayak warna-warna Terracotta gitu ya Kita mix aja Dua warna ini Kita Coba di Satu mata dulu Aku belum tau nih Mau Bikin Eyeshadow look Yang gimana ya Belum ada bayangan Tapi ini Warnanya jadi orange Gitu Di kelopak mata aku Kita coba aja Pake Warna yang ini Yang aku bilang cantik Tadi Wow Wuh Warnanya Maya nendang ya Ternyata warnanya Pigmented juga ini Cuma sayangnya Gak ada warna gelap Kemarin tuh Aku beli Beauty Blink Fame-nya Madame G Ini glittery Liquid Shadow Tuh Bakalan bagus gak ya Aku gak tau sih Kayak gitu tuh Shimmer-shimmer gitu Kita pake aja Gak tau deh Ini bakalan ngegeser Eyeshadow di bawahnya Apa enggak Ya sayangnya Dia ngegeser Say Ngegeser Eyeshadow yang Di bawahnya Padahal main bagus tuh Keliatan gak sih Kayak bolong gitu Gimana ya caranya Yaudah gak apa-apa Kalau begitu Kita timpa lagi Sama warna si Terracotta-nya Coba ya kita tambahin ya Warna yang ini Tuh lebih cakep kayaknya Terus tambahin lagi Yang warna ini Biar lebih kontras aja sih Sebenernya Oke aku bakalan beresin dulu Mata yang sebelah sini And I'll be right back Mata yang sebelah sini udah beres ya Aku gak punya warna gelap nih Yang bener-bener Matte finish gitu loh Adanya yang shimmer-shimmer ini By the way Aku pake kuas yang bekas Aku pake kemarin Dan belum ku cuci Maaf ya Semoga warnanya Gak ganggu Walaupun ada shimmernya Aku sejujurnya Lebih suka Eyeshadow itu Yang warnanya matte Bukan shimmer Kenapa? Karena kalo shimmer Jadi suka kayak Kasih dimensi Di kulit Yang berkerut gitu loh Terus Jadi kayak Lebih tua dari usianya That's why aku kurang suka Eyeshadow yang Shimmer Lebih sukanya yang matte Ya Oke Dah gini aja lah Eyeshadownya Sekarang ke Eyeliner Ini murah meriah Eyeliner-nya Madame G Ini yang Winged Lady Tuh Ujungnya bener-bener Tajem banget Dan Lumayan intense Warnanya Kok Ngeblur Nah Tuh Mari kita Coba Karena ujungnya tipis Banget ya Jadi ini kayak Bener-bener bisa setipis itu Buat bikin Eyeliner-nya Bisa pelan-pelan Gitu Jarang-jarang Aku bikin eyeliner Yang tipis Gini Ini eyeliner-nya oke banget sih Buat pemula Dan sekarang Aku bakalan pake Bulu mata Lusinan ini yang Murmer Aku tuh belakangan ini Ya udah Jarang pake Bulu mata Yang mahal Karena Mau dibilang Bisa dipake Berkali-kali Aku tetep Gak bisa Jadi kalo udah Sekali pake Mau itu mahal Ataupun engga Aku pasti udah Gak bisa pake lagi Langsung kubuang Karena Bentukannya Mau semahal apapun Itu bakalan tetep Beda kalo misalnya Udah dipake Pertama itu Kedua Aku iritasi Kalo misalnya pake Bulu mata Yang udah pernah dipake Aku biasanya cari Bulu mata tuh yang Natural gitu lah Pokoknya Terus ini tadi aku Gunting Tiga garis Di belakangnya Terus aku bakalan pake Lem bulu mata Palsu Gratisan aja Dari Bulu mata lain Yang aku beli Kita pakein Nanti aku kasih linknya Pokoknya ya Di description box Untuk bulu mata Lusinan ini Terus didiemin dulu Mau gak mau Kenapa bulu mataku Bisa iritasi Karena dulu aku pernah Eyelast extension Terus Rutin banget Eyelast extension dulu ya Zaman aku masih gadis Zaman eyelast extension Belum se-hit sekarang Salah satu keuntungan Jadi beauty blogger Pada zamannya Tuh nyobain treatment Treatment gratisan gitu kan Nah terus Sampailah aku Di treatment yang Kurang bagus Kliniknya aku lupa Dan berat banget gitu Bikin bulu mataku Rontok hampir semuanya Gara-gara itu Jadi sampai sekarang Kalo numbuh tuh Bulu matanya tuh Kadang ke arah mata Ngerti gak? Karena itu Aku gak bisa pake Bulu mata palsu Yang dipake Berkali-kali Jadi harus sekali pake Yaudah buang Abis itu Gak bisa disimpen lagi Oke Nah udah beres Jadi ternyata ya Aku salah Si lem bulu mata ini Dia tuh bekerjanya Langsung gitu loh Jadi ternyata Harusnya gak usah ditunggu Abis di aplikasiin Ke bulu mata palsu Harusnya langsung nempel gitu loh Ini aku lanjut pake Mascaranya Madame G Ini yang mascara Plus 62 Warna black Tuh Dia aplikatornya Melengkung gitu Kayak huruf C Aku mau ngegabungin Bulu mata asliku Sama Bulu mata palsu Oke Mascaranya Mayan juga ya Fibernya gak yang berat gitu Ini aku ngerasanya Dia lebih Manjangin sih Tapi gak bikin Bervolume Lebay gitu Next blush Aku baru banget beli Punyanya Ines Ini yang warna Gold Deep Brick Warna brick Shade 08 Tuh Coba kita Swatch dulu Warnanya Ada shimmernya gak ya Harusnya sih gak ada Tapi aku takutnya Aku berubah jadi Kayak agak Pink gitu Semoga aja Aku salah ya Mari kita pake Dan aku pengen agak Lebay Heboh gitu Fall offnya banyak banget Disini dulu deh Aku takut Ngeblok-ngeblok Kita mulai dari belakang Pigmentasinya ada banget sih Dan di aku warnanya jadi Soft peach Into pink Sumpah aku pengen Kali ini Agak lebay Blushnya Karena jarang-jarang kan Aku Blushnya Heboh lebay gitu Pengen kayak Demam gitu loh Sebenernya ini juga Salah satu cara Buat nutupin Complexionnya yang Hari ini Agak gagal Sayangnya Warna Blushnya bagus banget Parah Tambahin sini Tambahin sini Berikutnya aku mau pake Lip tinnya Latulip Aku baru tau kalo Latulip itu Punya lip tin Tapi mungkin udah dari lama Sebenernya ya Nama shadenya Cinnamon Roll Warnanya Kayak gini Uh 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 Bagus Kita coba pake aja dulu Di bagian dalem Ada wanginya Terus langsung nyerep gitu Ke bibir Bagus Terus ya aku tuh punya Magnific lip crayon satinnya Madam G Cuma warnanya Kayak meh banget gitu kan Jadi kayak merah ungu Gitu bergendi Nih pas nih Bibirku Kita cobain aja Kita omre Tambahin eyeshadow Maaf banget Tapi aku Butuh warna yang lebih gelap Gitu ya Lucu So here is the final look Dengan menggunakan Makeup-makeup yang baru Aku beli Yang harga Satuannya itu Kebanyakan Tapi gak semua ya Di bawah 20 ribuan Tapi ada juga Yang di atas 20 ribuan Dan menurutku worth it Yaitu blushnya Ya Dari semua produk Yang aku pake ini Wajib dong ya Aku share Mana yang paling aku favoritin Pertama Pinsil alisnya Pinsil alis 5 ribuannya Implora Aku suka banget Hingga detik ini Masih megang Terus aku juga suka Sama eyeliner Di bawah 20 ribuannya Madame G Ini aku suka banget Sama Lip tinnya Latulip Yang warna Cinnamon Roll Sama aku juga suka Sama blushnya Ines Aduh ini sih Dari dulu Kayaknya jagoan ya Warnanya cakep banget Cuma emang kekurangannya tuh Fall offnya parah banget Gitu loh Jadi kayak Mengotori meja Makeupku Tapi Secara keseluruhan Makeup hari ini tuh Yang aku kira Bakalan gagal Tapi Turns out Aku suka banget Sumpah Ini kayak Summer makeup look Yang dimana Sebenernya Indonesia Musimnya kebanyakan Selalu summer ya Tapi Cakep banget Sumpah Ini kayak Makeupnya yang cocok Untuk first date Karena kayak Tersipu malu Gitu kan ya Semoga kalian suka Sama videonya Makasih banyak Buat kalian yang udah nonton Dari awal sampai abis It means a lot for me Jangan lupa buat tinggalin jejak Dengan klik like Dan subscribe Channel youtube aku Udah Terus jangan lupa juga Untuk aktifin Bell notifikasi kalian Supaya kalian jadi Camed squad aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru Yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys For watching And I'll see next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax